Untuk selanjutnya, psikofarmak yang akan kita bahas, yang ketiga adalah anti-ansietas, atau disebut juga dengan psikoleptik atau minor transquilizer, atau juga disebut dengan ansiolitik atau ansiolitika. Jadi, anti-ansietas ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi kecemasan dan juga memiliki efek sedatif, menimbulkan efek mengantuk, merelekskan otot, menimbulkan amnestik atau amnesia, biasanya mengganggu fungsi memori, dan juga memiliki efek anti-epileptik. Nah, ini klasifikasi anti-ansietas ini adalah ada anti-ansietas dari golongan benzodiazepin, dan ada anti-ansietas dari golongan non-benzodiazepin. Dari golongan benzodiazepin yang paling disini digunakan, ada obat-obatan dari diasebam, lorasebam, ataupun alprazolam, yang biasanya digunakan untuk anti-konvulsi. Sedangkan golongan non-benzodiazepin ada buspiron. Oke, ini contoh sediaan obatnya. Nah, selanjutnya, mekanisme kerja untuk anti-ansietas disini. Obat anti-ansietas ini mendepresi atau menghambat subkortikal susunan sarap pusat, terutama pada sistem limbik dan pada formasi retikuler. Di mana anti-ansietas ini menghambat neurotransmitter gamma-aminobutiric acid atau GABA yang ada di otak. Jadi, ini menghambat neurotransmitter GABA, sehingga ketika GABA ini dihambat, maka otak dapat memproduksi hormon yang memberikan efek tenang. Sehingga hiperaktifitas pada orang yang mengalami ansietas itu akan berkurang. Biasanya pada orang yang mengalami ansietas, tanda kecilnya macam-macam ya, entah itu ansietas umum ataupun panik dan gaduh gelisah. Jadi, pada orang yang panik atau gaduh gelisah, biasanya mereka melakukan, ini ya, tanda kecilnya adalah hiperaktifitas ya, melakukan gerakan bulat balik, mondar mandir, dan sebagainya. Nah, setelah mengonsumsi anti-ansietas, biasanya hiperaktifitasnya akan meredah. Dan, ini ya, semua level senasara pusat yang diperlisi akan berefek dari sedasi ringan sampai dengan hipnosis ataupun mungkin koma kalau dosisnya terlalu besar. Nah, ini selanjutnya kontraindikasi dari anti-ansietas di sini adalah, ini ya, kontraindikasinya pemberian pada individu yang telah diketahui presensitif setiap aktif anti-ansietas, sibuk hamil dalam menyusui atau pasien yang shock dan koma. Kemudian, ini juga perlu diobservasi ya, terhadap pelian yang mengalami gangguan pada hepar, pada kinjal, dan lewat penyalakuan obat ataupun ketergantungan obat. Nah, selanjutnya ini adalah interaksi, ya, interaksi dari anti-ansietas. Ini adalah efek anti-ansietas akan meningkat bila digunakan bersama agensi seperti alkohol, kemudian barbiturat, ya, narkotika, antipsikotik, ataupun antidepresan, dan juga antihistamin. Nah, efek samping dari anti-ansietas ini adalah, pada penggunaan dosis terapi jarang timbul efek samping, atau efek sampingnya biasanya adalah mengantuk. Ya, efek samping yang lain adalah kemampuan sukomotornya menurun, ya, karena itu, apa namanya, salah satu efek dari anti-ansietas tadi adalah mengurangi peraktifitas, ya, jadi biasanya orang yang mengonsumsi anti-ansietas, kemampuan gerakan tubuhnya akan berkurang. Nah, kemampuan kognitifnya melemah, karena salah satu efek dari anti-ansietas tadi adalah menimbulkan efek amnestik, ya, biasanya mengalami gangguan memori. Rasa lemas, cepat lelah, ini juga bisa dirasakan pada orang yang mengonsumsi anti-ansietas. Nah, ini beberapa teknologi perawatan untuk kalian yang menerima terapi ansietas, risiko yojidera, risiko antirasi aktivitas, risiko kebingungan akut, ya, sebagainya. Tadi adalah obat-obatan anti-ansietas. Untuk selanjutnya, yang keempat, kita mendiskusikan tentang antimania. Atau disebut juga dengan mood modulator, atau mood stabilizer, atau antimania. Ini sudah jelas yang namanya antimania. Jadi, mania merupakan gangguan mood yang ditandai dengan aktivitas fisik yang berlebihan dan perasaan gembira yang luar biasa. Nah, obat-obatan antimania ini adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan kecenderungan patologis untuk suatu aktivitas tertentu yang tidak dapat dikendalikan. Nah, indikasi dari antimania ini adalah bisa diberikan pada orang yang mengalami mania dan juga hipomania. Yang mana, ini ya, efektif diberikan pada mania dan hipomania yang kondisinya ringan. Mungkin saya bahas setelah di sini ya, bahwa mania dan hipomania ini merupakan gejala utama seseorang dengan gangguan bipolar. Jadi, ciri-ciri gangguan bipolar itu orang mengalami episode mania, hipomania, dan juga depresi. Jadi, gangguan ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan adanya perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi, selain mania dan hipomania, gangguan bipolar juga ditandai dengan gejala depresi tadi ya. Di mana orang yang mengalami gangguan bipolar itu akan mengalami emosi atau perubahan suasana hati dari waktu ke waktu dengan sangat ekstrim dan sangat cepat. Di mana perasaan mereka itu dapat berubah dengan sangat drastis dalam waktu yang sangat cepat. Dan terkadang mereka ini kadang-kadang merasa sangat bersemangat atau penuh motivasi. Ya, namun sesuatu waktu ketika mereka dapat menjadi atau merasa depresi ya. Di mana setiap perubahan suasana hati yang terjadi ini disebut dengan episode ya. Jadi, setiap episode, baik itu episode mania atau episode depresi pada orang dengan gangguan bipolar itu akan menunjukkan tiga gejala utama ya. Yaitu tanda mania, hipomania, dan juga depresi. Nah, mania ini merupakan kondisi yang terjadi saat orang yang mengalami gangguan bipolar itu merasa sangat bersemangat ya. Baik secara fisik ataupun mental ya. Bahkan mereka bisa bertahan untuk tidak tidur dalam waktu satu minggu ya. Dan orang yang mengalami gangguan bipolar ini biasanya akan membuat keputusan yang tidak rasional ya. Menghabiskan uang ya. Membeli benda-benda yang sangat mahal dan sebagainya. Sedangkan kalau hipomania ini merupakan mania yang lebih ringan dan tidak terlalu ekstrim ya. Walaupun demikian, orang dengan gangguan bipolar untuk episode hipomania ini kondisinya sulit ditebak ya. Dan bahkan walaupun biasanya kondisi ini dengan mudah bisa dikenali oleh orang di sekitarnya. Dan pada mania dengan kondisi berat pemberian obat anti mania biasanya akan dikombinasikan dengan obat-obatan anti psikotik ya. Nah ini jenis-jenis anti mania. Ada litium karbonat, garbaman sepin, gulang sepan, dan juga asam valproat. Nah mekanisme kerja dari anti mania ini adalah mengambil pelepasan serotonin dan mengurangi sensitivitas reseptor dopamin. Sehingga efek farmakologi yang muncul adalah mengurangi agresivitas, tidak menimbulkan ether sedatif, dan mengoreksi atau mengontrol pola tidur. Serta ini yang mengoreksi adanya flight of idea. Jadi kalau masih ingat ya, flight of idea ini merupakan perubahan yang cepat dan mendadak dalam pembicaraan. Sehingga ketika seorang berbicara atau ketika satu pembicaraan yang belum selesai diceritakan sudah disulit dengan cerita yang lainnya. Contohnya misalkan ya, saya ini adalah seorang pejabat di kabupaten. Untung rumah saya sudah tidak bocor, padahal saya beli baju di mal. Contoh ya, contoh kalimat pada orang yang mengalami flight of idea. Jadi ceritanya itu tidak nyambung dan topiknya banyak. Kemudian yang kelima ada anti-insomnia atau disebut juga dengan hipnotika. Untuk anti-insomnia ini ada beberapa efek, ada efek atau khasiat jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Sudah jelas anti-insomnia ini untuk mengatasi insomnia. Nah, salah satu jenis dari anti-insomnia untuk efek panjang adalah diazepam. Jadi diazepam ini untuk bisa mengatasi untuk mantasian cetas, anti-konflusan, dan juga anti-insomnia. Nah, mekanisme kerjanya adalah obat anti-insomnia ini bekerja pada reseptor di zona cara pusat yang berperan dalam perantai proses tidur. Dan kontak indikasinya adalah wanita hamil, penyusui, orang yang mengalami rewat gagal jantung, penyakit penafasan akut, ataupun tanda kisela sleep apnea. Efek sampingnya adalah menyebabkan timbulnya koma, terutama pada pasien dengan kegunaan hebat, dan penggunaan lama obat anti-insomnia ini dapat menimbulkan rekreaksian atau perilaku menyerang dan juga ganas. Kalau dikat nama ada anti-konflusi atau disebut juga dengan anti-obsesif konflusi, ini di darah golongan venobarbital, di venil hidantoin, kerfomasipin, diaspam lagi, diaspam dan juga klomipramin. Walaupun yang paling disini diperkenalkan adalah dari golongan klomipramin. Nah, obat anti-obsesif konflusif yang menjadi acuan tadi adalah klomipramin. Nah, ini selanjutnya peran perawat dalam memberikan obat atau psikofarmakal adalah mengumpulkan data sebelum pengobatan, meliputi diagnosa medis, rewat penyakit, rewayat pengobatan, hasil pemeriksa laboratorium yang berkaitan, jenis obat yang digunakan, dosis, cara, dan waktu pemberiannya, kemudian program terapi yang lain apakah ada atau tidak yang diberikan pada pasien, kemudian tetap mengkombinasikan obat-obatan dengan terapi modalitas atau terapi psikologis yang lainnya. Kemudian penting untuk memberikan pendidikan kesehatan untuk klien dan juga keluarga tentang pentingnya menobat dan penanganan efek samping obat. Kemudian jangan lupa untuk memonitor efek samping penggunaan obat. Nah, ini beberapa pelaksanaan prinsip pengobatan psikofarmakal. Ada persiapan melihat order pemberian obat di status pasien. Jadi pasien ini mendapatkan obat apa saja, jangan sampai salah memberikan obat. Kaji setiap obat yang akan diberikan termasuk tujuan, cara kerja obat, dosis, efek samping, dan juga cara pemberian. Kemudian kaji pengetahuan klien dan keluarga tentang obat. Kaji kondisi klien sebelum pengobatan. Kemudian selanjutnya adalah lakukan minimal prinsip 10 benar. Sekarang sudah ganti 10 benar dalam pemberian obat. Kemudian laksanakan program pemberian obat. Gunakan penekatan tertentu. Pastikan bahwa obat yang diberikan pada pasien itu ditelan. Bantu kalian untuk mengkonsumsi obat, jangan ditinggal. Pastikan bahwa obatnya itu sampai ditelan. Karena pada ODGC itu banyak cara yang biasa mereka gunakan untuk mengeluarkan kembali obat yang harusnya dikonsumsi. Entah itu disemenikan di bawah lidah dan sebagainya. Kemudian pastikan bahwa obat telah diminum, bubukan tanda tangan pada dokumentasi memberian obat sebagai aspek legal. Laksanakan program pengobatan berkelanjutan oleh program perujukan dan menyesuaikan dengan terapinan farmakologis yang diterima oleh pasien. Jadi yang penting bahwa keefektifan dari terapi atau psikofarmakan yang diberikan pada pasien itu yang pertama adalah baik itu pasien atau keluarga harus yakin bahwa obat yang dikonsumsi itu dapat mengatasi tanda kejala gangguan jiwa. Kemudian tolerabilitas ini juga harus diperhatikan oleh pasien dan juga keluarga. Jadi bisa jadi kalau misalkan seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika pasien tidak cocok dengan obat A maka boleh diganti dengan obat B dari golongan yang sama. Nah kemudian agar terapi atau kemudian psikofarmaka ini efektif harus ada kepatuhan dari pasien ataupun dari keluarga untuk selalu menampingi pasien saat mengkonsumsi obat-obatan. Ya demikian untuk topik psikofarmaka kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ada kurang apinya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.